Intro Sebelum kalian menyaksikan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya, Ade Dorcas dalam sajian Vintalk edisi Senin 28 September 2020 Dan di segmen kali ini kita memberikan kesempatan kepada pendengar Radio Guntur untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasinya terkait topik kita hari ini yakni asuransi antara kebutuhan dan keinginan via telpon di 23455 Sepertinya belum ada telpon yang masuk, jadi masih lanjut dulu Kita akan membahas tentang asuransi terkait pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di dalam hati Keluarin aja Sekarang mau dikeluarin Sekarang mau dikeluarin Kalau tidak ada telpon yang masuk, masih Berarti harus tinggal di dalam hati dulu Iya Langsung saja, halo Iya halo Siapa dan di mana? Gumdi Murar Selamat pagi ibu-ibu narasumber Bagus sekali ibu Karena menurut Gumdi ya Asuransi sangat penting dan harus kita lakukan Tetapi itu berdasarkan kemampuan Kita punya budget harus dan disiplin Karena asuransi itu bayar premi Kalau tidak tengah jalan, nanti kita rugi besar Itu harus diperhitungkan Apa yang dikatakan oleh narasumber Bersungkiran betul Tapi asuransi itu sangat penting Karena sangat bermanfaat untuk kehidupan Seperti Gongde ya Dari kakek Semuanya di asuransikan Rumah, mobil, apa Sampai jari kaki, jari tangan di asuransikan Dan disini kami tanya Kalau Gongde kan keluarga Gongde bayar asuransinya Kan bayar premi tunggal Katanya murah, Bu Menurut ibu ahli di bidang ini Itu apa betul? Kalau memang tidak Apa Gongde bayar tahunan, bulanan, atau apa Nanti Gongde bisa ubah Karena kami kan tidak tahu Memang melihat dari aturannya Bayar premi tunggal itu sangat bagus Karena kita cuma bayar sekali Kita menikmati nantinya apa yang akan terjadi Karena semua asuransi itu Kalau di Indonesia Kami maaf saja ya Tidak ada minat untuk masuk disini Karena begitu ceritanya Sudah Seperti kami kan pegawai dari kakek juga penegeri Bapak ibu pegawai negeri Itu di jiwa saya Kenyataannya seperti ini Ya sudah lah Itu anggap musibah Gongde tidak pikirkan Tapi Gongde masuk asuransi di Sunlight Pusatnya di Amerika Jadi itulah Gongde semua Semua Gongde masuk asuransi Apapun itu Tidak ada repot Kalau terjadi sesuatu Asuransi yang bayar Nah contoh Contoh saja Ini pacar Kumin Keponakan meninggal pesawat Langsung dibayar 9 miliar Oleh asuransi klaimnya itu Ibu Ibu Apa Yang dulu Betul ibu ini yang Kalau saya dikasih Gongde 9 miliar Mau Apa ibu sudah berkeluar gak bu? Itu pertanyaan saya Kalau ibu sudah berkeluar gak? Tidak kalau masih bujang Saya kasih ibu Terima kasih ibu Om santih 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 om Oke Terima kasih Pak Gongde Jadi ada pertanyaan ibuhan ya Di belakangnya tentang Ya ada ya Jadi ada pertanyaan ibuhan Ya terima kasih Pak Gongde Untuk joinan di session kita kali ini Mungkin di belakang Pak Gongde Ada yang ingin menyampaikan aspirasi atau pendapatnya Langsung saja bisa telpon di 23455 Ya sembari menunggu bisa langsung ditanggapi oleh Ibu Widi Ya Terima kasih Pak Gongde di Murah Rai ya tadi Terima kasih untuk pertanyaannya Bagus sekali Dan saya salut juga ya Karena Pak Gongde ternyata semuanya sudah diasuransikan Termasuk kaki-kaki Jari-jari gitu ya Ya karena itu aset ya Aset yang kita punya kan Jadi Pak Gongde bagus sekali Jadi mindsetnya dia sudah sadar insuran ya silahnya ya Jadi sudah dipersiapkan dari dulu gitu kan Dan memang benar sekali Seperti Pak Gongde tadi bilang Kalau ikut aspirasi itu memang harus dipikirkan ya Matang-matang ya Karena ini jangka panjang memang Jadi dia enggak di tengah jalan Kita stack Terus kemudian kita enggak bisa bayar premi Seperti itu ada Jadi ini memang jangka panjang Jadi pada saat kita ikut Jadi kita di awal itu sudah kita pikirkan matang-matang Nah terus kemudian tadi pertanyaannya Apakah benar Bayar premi tunggal itu Gini ya Apa namanya Untung gitu kan Bagus gitu kan Untungkan Jadi kalau disini saya bilang Tidak menguntungkan Dan juga bilang tidak berbitan Seperti itu Jadi kalau misalnya bayar premi tunggal itu Kalau yang punya budget ya Jadi di awal Ya bagus gitu kan Jadi dia sudah enggak ada pikiran lagi Setiap bulannya Setiap tiga bulannya Setiap enam bulannya lagi Untuk bayar premi kan Seperti itu Jadi sudah jiblek gitu Bayar sekali gitu kan Jadi kita sudah tinggal Untuk manfaatnya aja Seperti itu Nah terus kemudian Apakah disini menguntungkan Tidak Jadi tergantung sama Pak Gungte ya Tadi Pilihnya itu unit link mungkin ya Jadi kalau unit link Itu kan dia memang ada Fungsi proteksi sama investasinya Jadi premi tunggal ini apakah menguntungkan Jadi tergantung dikelola di mana Jadi unit linknya itu Apa nanya penempatannya itu Jadi kalau unit link kita ada investasi Jadi penempatan uangnya itu dikelola di mana Jadi itu yang akan Apakah untung atau rugi itu di sana gitu sebenarnya Karena itu jangka panjang ya Jadi kita enggak bisa bilang di awal nanti akan untung gitu kan Terus kemudian bisa rugi Enggak bisa gitu kan Jadi disini tergembalikan lagi Penempatan alokasi Ini ya Uangnya dikelola di mana di investasinya Itu biasanya di awal Pada saat kita ikut itu sudah Kita yang menentukan Saya mau resiko rendah nih Saya mau resiko sedang Atau saya mau resiko tinggi Seperti itu Karena investasi itu ada Tiga resiko ya Jenis resiko Jadi resiko rendah Sedang dan tinggi Jadi kalau seseorang ingin dia Hasil yang tinggi Tentunya dia akan Melokasikan Ya berani dia ngambil gitu kan Resiko tinggi gitu kan Tapi ada seseorang juga Saya maunya yang biasa-biasa aja Saya takut nanti Apa yang terlalu jatuh Atau terlalu naik gitu Jadi dia ambil yang resiko rendah Jadi itu mungkin Tips ya Bagi Setiap orang Yang kalau mau memilih insurans itu Saya Pilihnya Di mana nih gitu kan Jadi kembalikan lagi Ke personalnya Saya suka resiko Rendah sedang atau tinggi Jadi seperti itu Nah terus kemudian tadi Bagus sekali ya Juga tadi Pak Gungde bilang itu Apa namanya Dia bayar Bayar sekali gitu kan ya Jadi mungkin Sudah ada budget Jadi alokasi Jadi gak perlu lagi Mungkin mikir premi-premi Terdepannya Seperti itu sih Jadi kalau secara baris besarnya Sedikit adik Ini nambahin juga Jadi benar itu Tentang wasi juga ya Sama Pak Gungde tadi Sudah memberikan Pertanyaannya gitu Apakah lebih menguntungkan Jika kita premi tunggal Atau Bulanan seperti itu Atau Tiga bulan Atau selawan juga ada gitu ya Itu Dikembalikan ke dalam Budget kita sebenarnya Budget kita Apakah kita memiliki budget Sebesar itu Biasanya kalau premi tunggal Langsung sebagian itu besar Contoh kalau asuransi pendidikan Itu bisa bayar 50 juta Di depan loh Jadi 50 juta di depan Nanti pada saat Anak kita tamat SMA Itu dapat klaim Sekian ratus juta gitu Jadi Ya kalau kita punya budget Seperti itu Tidak masalah Tapi kalau tidak Itu bukan berarti Bahwa kita tidak berasuransi Itu dia Terus yang kedua Filosofi asuransi ini Juga bisa kita Kayak Menabung Dipaksa gitu ya Bu Widya Betul ya Jadi maksudnya gini Kalau kita nabung itu Kalau dari diri kita Itu tidak disiplin Ya sudah Kita sudah punya target Setiap bulan Saya mau nabung 100-200 Misalkan Terus tiba-tiba Di bulan ketiga Ada sesuatu yang Sangat urgent banget Yang kita harus beli Kita tidak jadi nabung Seolah-olah Tidak apa-apa Gitu kan Bilang dah itu Tapi kalau kita Berasuransi Tidak bisa Kayak gitu Jadi memang Sudah kita terplanning Setiap bulan Kita harus menyisihkan Dana tersebut Dan harus Kontinu Jika tidak Sepertinya kita rugi Gitu Karena premis kita Bisa hilang Jadi apa yang kita Cita-citakan itu Tidak tercapai Gitu Yang asuransi Yang asuransi Berbalut investasi Setuju Setuju juga Gitu Kita harus sesuaikan lagi Dengan resiko kita Gitu Apakah kita lebih yang Menghindari resiko Terlalu tinggi Ya kita pilih saja Investasi yang memang Resikonya sedang Nah jadi gitu Jadi maksud saya Berasuransi Atau kita investasi Itu harus ada Di alokasi kita Dan tujuannya itu Persis ada gitu Jadi kita punya goalnya Sebenarnya Contoh seperti tadi Seperti saya sampaikan Kalau kita nabung Di asuransi itu Kayak maksa dikit lah Ya mungkin seperti itu Ya benar Jadi kalau tidak mau Harus dialokasikan Jadi kembali lagi Ke Bu Trisna Planning ya Jadi memplanningkan Keuangan kita Pengelolaan keuangan kita Jadi kan berarti Sudah ada komposisinya Jadi misalnya 10% Atau 20% Nah itu yang disiapkan Di awal Karena ini jangka panjang Jadi kalau tidak mau Kita memang Begitu kita terima gaji Kita sudah Kita taruh 10% Kita bayar premi Jadi memang di awal Disiapkan Jadi bukan lagi Dari sisa-sisa Kita dapat gaji Terus kita pakai dulu Terus sisanya Saya mau beli proteksi Jadi memang di awal Kita sudah ada Rumusnya Jadi seperti tadi itu Seperti Bu Trisna bilang 10% minimal Sampai 20% Oke Kalau tadi sempat dengar Gungde yang menyatakan 9 miliar Gitu ya Mau tahu gini Adakah batasan-batasan Angka ini Untuk proses klaim ini Nominal-nominalnya Gitu ya Oke Jadi kalau nominal Disini ya Kita mau beli UP berapa Gitu kan Kita mau punya UP berapa Itu gak ada batasannya Jadi bebas Jadi sering juga Kita dengar ya Jadi ada Yang dapat UP sampai 13 miliar Seperti Pak Gungde Tadi 9 miliar Itu memang benar Jadi memang di awal Jadi kenapa Disini ada filosofi juga Untuk asuransi itu Jadi uang kecil Dapat uang besar Seperti itu Mbak Ade Nah jadi disini Kalau kita uang kecil 10% 20% ini ya Kita cucikan Setiap bulan Nah dapatnya besar Ya itu kalau Kita beli UP yang seperti Pak Gungde Tadi bilang ya Memang ada yang 9 miliar Itu benar-benar Ada Enggak ada limitnya Cuma nanti dia Biasanya Kalau kita pengajuan Yang UP agak tinggi Itu akan diselektif Sama perusahaan asuransi Jadi dia ada medicalnya Jadi gak langsung Isur Gak langsung disetujui juga Jadi ada tahapan-tahapannya Oke jadi Uang kecil Dapat uang besar Ini Sepertinya Langsung menarik gitu ya Untuk Ikut gitu di asuransi Ya sebenarnya Sudah ada penelpon kedua Ya langsung saja Halo Dengan siapa dan dimana Ini Gungde Tertarik Gungde ya Boleh Gungde nambah lagi Oke silahkan Ya Begini Bu ya Kalau yang 9 miliar itu Itu 3 orang Bu Jadi kecelakaan pesawat Di pesawat Per orang dapat 3 miliar Di M17 Itu betul Karena kita juga Membayar Asuransi kan Pembayar Premi menjadi Uang pertanggungannya Berapa Kalau lebih banyak Bayar kan Lebih banyak Uang pertanggungannya Kan begitu ya Nah disini kami Bertanya kepada Ibu Tadi kami menganalisa Kalau Apa namanya Investasi Berarti Kurang bagus Itu bayar Premi tunggal Bu Gungde akan tarik Itu Dibatalkan Bayar Premi tunggal Kalau investasi Kalau proteksi Ya tidak ada masalah Gitu loh Bu Jadi Kalau memang Investasi Menurut Ibu itu Rasanya Kurang pit Kita bayar Premi tunggal Kita bayarnya Bukan Milyaran Bu Kalau Gungde bayar Itu Raksusan Milyar 200 Milyar Bo Tidak ada sedikit Karena Supaya mendapatkan Yang betul Baik Seperti Biasiswa Seperti Gungde Dulu Dapat Biasiswa 500 Milyar Jadi Bisa kuliah Di Australia Jadi Tidak Repot Orang Dua Cuma Itu saja Bagus Sekali Makanya Asuransi Ini Jadi Itu saja Dari Gungde Kalau memang Itu Investasi Bayar Premi tunggal Gungde Kan Rubah Apa yang Ibu Katakan Itu Mungkin Aja Benar Itu saja Bu Terima kasih Om Sante Sante Terima kasih Kepada Pak Gungde Yang Sudah Menyimak Terkait Apa yang Kita Bahas Hari Ini Dan Mungkin Ingin Ditanggapi Terlebih dahulu Saya Tanggapin Dulu Jadi Saya Bilang Itu Tidak Bagus Bukan Tidak Bagus Jadi Kalau Premi Tunggal Kalau Misalnya Pak Gungde Punya Budget Seperti Tadi Sante Milyaran Dialokasikan Kesana Asuransi Itu Tidak Masalah Jadi Saya Bukan Bilang Itu Tidak Bagus Tetapi Ada Nanti Hasilnya Bagus Jadi Dikembalikan Lagi Itu Dikelola Dimana Tadi Penempatannya Apakah Risiko Rendah Sedang Itu Yang Pengaruhi Hasil Investasi Seperti Itu Jadi Bukan Tidak Bagus Tapi Kalau Misalnya Pak Gungde Tadi Punya Budget Ya Udah Bayar Jadi Tidak Bikir Lagi Seperti Itu Nanti Manfaatnya Apa Yang Dapatkan Seperti Ini Ditambahkan Bu Trisna Sama Siade Maksudnya Begini Jadi Yang Namanya Kita Pengelolaan Keuangan Itu Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Ada Empat Poin Penting Yang Pertama Adalah Kita Harus Mengalokasikan Pengeluaran Kita Jadi Kita Amplop Amplop Ini Untuk Pengeluaran Rutin Ini Untuk Tabungan Ini Untuk Bayar Hutang Ini Untuk Asuransi Sekali Lagi Bagi Saya Pribadi Asuransi Adalah Proteksi Itu Yang Kata Kuncinya Sekali Sebenarnya Bahwa Kalau Kita Berasuransi Maka Yang Terpenting Yang Kita Inginkan Dari Produk Itu Adalah Proteksi Apa Yang Kita Proteksi Adalah Musibah Yang Tidak Pernah Ngasih Tau Kekita Kalau Ada Musibah Meskipun Kita Tetap Harus Jaga Diri Yang Namanya Kita Tidak Mau Sakit Harus Hidup Sehat Iya Gitu Tetap Jadi Yang Namanya Hidup Sehat Itu Tetap Tetapi Yang Namanya Musibah Sekali Lagi Tidak Pernah Kita Tau Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Kita Sudah Saving Kita Sudah Punya Aset Terus Musibah Itu Di Luar Dari Itu Habis Kan Jadinya Jadi Untuk Itu Kita Harus Memiliki Asuransi Untuk Memproteksi Macem-macem Sebenarnya Gak Cuman Kesehatan Aja Misalkan Kalau Kita Masih Ada Uang Sisa Kita Berasuransi Untuk Musibah Misalkan Ada Kebakaran Misalkan Kebakaran Rumah Ataupun Yang Lainnya Atau Kehilangan Itu Juga Sebenarnya Proteksi Jadi Sekali Lagi Bagi Saya Bagaimana Kita Memilih Asuransi Itu Sesuai Dengan Kebutuhan Apa Yang Kita Butuhkan Jadi Seperti Bu Widi Bilang Saya Membutuhkan Proteksi Untuk Sakit Untuk Rawat Inap Kita Harus Cari Ini Cari Informasi Asuransi Apa Saja Yang Meng Cover Untuk Rawat Inap Setelah Itu Kita Harus Sesuaikan Dengan Budget Kita Rawat Inap Ini Yang Kelas Berapa Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Itu Kan Harus Sesuai Dengan Budget Kita Jangan Sampai Bahwa Saya Mau Biar Kalau Sakit Dapat Klas Fit IP Dapat Klas 1 Tapi Prem Ternyata Lebih Dari Budget Kita Kalau Lebih Dari Budget Kita Ya Otomatis Ada Pengeluaran Yang Harus Kita Tekan Kalau Pengeluarannya Ditekan Tidak Ada Masalah Ya Tidak Bapak Tapi Jangan Sampai Kita Menunda Cicilan Akhirnya Nah Itu Gawat Lagi Jadi Hal Semacam Itu Kalau Asuransi Berbalut Investasi Sekali Lagi Itu Semacam Produk Atau Model Yang Kebutuhan Masyarakat Ada Jadi Permintaan Pasar Itu Ada Karena Orang Itu Selalu Pingin Dua-duanya Dapat Investasinya Dapat Proteksinya Dapat Gitu Kan Tapi Setahu Saya Unit Link Tidak Ada Yang Jangka Pendek Jangka Panjang Di atas 5 tahun Di atas 8 10 Mungkin Di atas 10 Tahun Nah Itu Tolong Dicek It Jadi Kalau Kita Bicara Asuransi Tidak Ada Jangka Pendek Tapi Kalau Investasi Ada Kita Kurang Dari Tiga Tahun Jadi Kita Sudah Punya Tujuan Untuk Tiga Tahun Kita Melhorin Buat Apa Tapi Kalau Sudah Ngomong Asuransi Itu Pasti Wow Terminnya Agak Panjang Jadi Kita Perlu Kesiapan Dana Untuk Masa Itu Gitu Karena Memang Seperti Yang Saya Bilang Tadi Proteksi Yang Kita Butuhkan Jadi Ada Pertanyaan Yang Masuk Yang Dari Eng Di Sambangan Jadi Dia Tidak Lewat Telepon Tapi Lewat Chat Ini Menanyakan Bahwa Selain Keuntungan Yang Didapat Dari Asuransi Itu Bentuk Proteksi Adakah Keuntungan Lain Yang Bisa Didapatkan Dari Asuransi Kalau Di Sini Keuntungannya Memang Kita Tenang Kanannya Memang Diproteksi Jadi Di Sini Keuntungan Lain Yang Saya Katakan Itu Jadi Kita Main Jadi Peace Of Main Jadi Kita Tenang Keuntungan Secara Bisi Jadi Itu Merupakan Peace Of Mind Jadi Kalau Kita Sudah Punya Proteksi Sudah Punya Asuransi Itu Ada Ketenangan Sendiri Jadi Itu Nilai Plus Itu Keuntungan Buat Kita Jadi Sejadi Resiko Kita Sudah Tidak Mikir Contoh Nih Sejadi Resiko Sakit Seperti Tadi Kita Sudah Tidak Mikir Biar Rawat Inap Jadi Ya Udah Kita Jalanin Tinggal Kita Fokus Kesembuhnya Misalnya Kesehatnya Jadi Peace Of Mind Jadi Ketenangan Rasa Tenang Itu Menjadi Keuntungan Dan Kepada Widi Juga Nih Nanya Karena Tadi Sempat Dikatakan Tentang Konvensional Asuransi Bentuk Konvensional Dan Asuransi Bentuk Tradisional Nah Misalkan Dalam Asuransi Tradisional Ini Kan Bayar Routine Bayar Dan Ternyata Tidak Pernah Mengalami Sakit Tidak Pernah Mengalami Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Apakah Uang Itu Bisa Dicairkan Diklaim Seperti Itu Atau Akan Menjadi Hangus Atau Lenyap Itu Gimana Bu Terima Kasih Mbak Ade Jadi Disini Saya Tekankan Lagi Misalnya Contoh Tadi Dia Proteksi Kesehatan Jadi Proteksi Kesehatan Dia Beli Asuransi Kesehatan Terus Gimana Kalau Saya Tidak Pernah Sakit Tidak Pernah Klaim Kalau Misalnya Dia Memang Ada Sakit Dan Tidak Sakit Tidak Mempengaruhi Dia Tidak Mempengaruhi Nilai Tunai Itu Makanya Dia Penekalannya Ke Proteksi Jadi Untungnya Disana Walaupun Terjadi Klaim Berkali Kali Misalnya Jadi Dia Rawat 5 Sampai 10 Kali Itu Memang Ini Hak Dia Dapat Proteksi Tidak Mempengaruhi Uang Nilai Tunai Yang Terbentuk Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Dia Tidak Sakit Sakit Apakah Nilai Tunainya Semakin Banyak Apakah Sakit Nilai Tunainya Semakin Sedikit Itu Tidak Ada Pengaruh Jadi Disini Proteksi Memang Asuransi Proteksi Jadi Walaupun Dia Sakit Untungnya Kita Asuransi Kesehatan Jadi Walaupun Kita Sakit Sampai Tiga Kali Bahkan Ada Mungkin Sebulan Dua Kali Dia Diperhatikan Untuk Kita Memilih Asuransi Yang Tepat Dengan Banyaknya Produk Asuransi Yang Ditawarkan Menurut Bu Idi Cara Memilih Asuransi Jadi Kalau Cara Memilih Asuransi Dipembalikan Lagi Seperti Yang Tadi Saya Bilang Kebutuhan Kebutuhannya Apa Misalnya Dia Seorang Mama Muda Untuk Anak Dia Pendidikan Berarti Dia Nanti Anak Saya Mau Kuliah Di Mana Cita-citanya Anak Saya Kuliah Dan Itu Juga Nanti Bisa Dihitung Ada Inflasi Juga Tentunya Nah Itu Bisa Jadi Dia Akan Beli Produk Asuransi Pendidikan Terus Kemudian Kalau Saya Di Pandemi Takut Terdiri Resiko Misalnya Pandemi Itu Bisa Siapa Saja Seperti Itu Saya Perlu Proteksi Untuk Kesehatan Misalnya Jadi Kita Belinya Asuransi Kesehatan Jadi Dikembalikan Dengan Kebutuhan Kita Seperti Itu Apa Yang Dibutuhkan Saya Dengan Kebutuhan Lantas Apa Yang Dilakukan Jika Klaim Asuransi Itu Bermasalah Oke Mbak Adik Jadi Kalau Disini Kita Emang Sering Dengar Jadi Ada Klaim Yang Tidak Dibayarkan Jadi Tidak Satu Dua Orang Ada Ada Beberapa Yang Saya Dengar Seperti Itu Jadi Kalau Disini Yang Saya Pelajari Yang Saya Perhatikan Klaim Asuransi Itu Akan Terbayarkan Ya Apabila Kita Ingat Lagi Peraturan Peraturan Di Awal Pada Saat Kita Ikut Nah Itu Biasanya Akan Dijelaskan Sama Tenaga Pemasarnya Jadi Kita Harus Tahu Klausul Klausul Misalnya Kalau Ikut Yang Sakit Gini Yang Asuransi Kesehatan Ada Beberapa Penyakit Yang Dikecualikan Misalnya Ada Masa Tunggu Nah Itu Yang Di Awal Harus Kita Perhatikan Benar Benar Jadi Apa Yang Disampaikan Sama Tenaga Pemasar Karena Biasanya Orang Biasanya Dia Sudah Ikut Ini Di Awal Mungkin Di Awal Dia Sudah Dijelaskan Tapi Tidak Terlalu Ngeh Kemudian Beberapa Saat Kedepan Dia Terjadi Klaim Nah Pada Saat Klaim Itu Dia Baru Ngeh Kenapa Kenapa Tidak Dikover Kenapa Ini Itu Kalau Emang Sesuai Dengan Aturan Biasanya Itu Di Cover Untuk Klaim Asuransi Seperti Itu Jadi Ketika Topik Kita Hari Ini Asuransi Antara Kebutuhan Dan Keinginan Menurut Pandangan Ibu Trisna Asuransi Yang Berbasis Keinginan Ini Seperti Apa Mungkin Bisa Dijelaskan Kemarin Juga Sempat Buat Judul Ini Cocok Enggak Ya Karena Selalu Kita Padanan Kebutuhan Itu Keinginan Asuransi Masa Kita Ingin Sebenarnya Kita Butuh Sehingga Ada Opsi Gimana Antara Kebutuhan Dan Uang Kecukupan Uang Kita Sebenarnya Butuh Tapi Bid Gak Ada Tapi Saya Memandang Seperti Ini Asuransi Sebagai Kebutuhan Itu Tadi Sudah Jelas Ya Bawa We Need Jadi Asuransi Itu Adalah Proteksi Tapi Asuransi Keinginan Itu Sebenarnya Bagi Saya Itu Yang Namanya Kita Ingin Itu Kan Kita Beli Padahal Kebermanfaatannya Tidak Terlalu Penting Sebenarnya Itu Sebenarnya Yang Saya Lihat Dari Beberapa Produk Yang Mungkin Begitu Gencarnya Ditawarkan Oleh Para Agen Asuransi Jadi Jangan Salah Banyak Teman Kita Sebagai Agen Banyak Keluarga Kita Sebagai Agen Juga Yang Menawarkan Seperti Kata Bu Widi Di Depan Itu Kadang Didepannya Bagus Bagus Jadi Didepan Cuma Segini Nanti Dapatnya Banyak Cuma Segini Dapatnya Banyak Jadi Seolah Saya Perlu Contoh Asuransi Kecelakaan Motor Misalkan Orang Kita Tidak Punya Motor Misalkan Misalkan Kita Tidak Punya Motor Tapi Ada Orang Nawarin Bayar Aja Segini Nanti Dapat Klaim Sekian Nah Jadi Itu Contoh Aja Maksud Saya Unit Link Juga Kadang Kadang Seperti Itu Jadi Bayar Premi Sekian Nanti Sekian Tahun Dapat Sekian Bahkan Ada Proteksi Dan Lain Sebagainya Jadi Sebenarnya Kita Ingin Kan Itu Tapi Apakah Benar Bahwa Asuransi Itu Sesuatu Yang Kita Butuhkan Atau Tidak Karena Bagi Saya Pribadi Dan Saya Baca Baca Buka Buku Perencanaan Keuangan Bahwa Asuransi Roh Basic Harus Proteksinya Yang Didahulukan Ketimbang Investasinya Karena Seperti Yang Tadi Saya Contohkan Saya Punya Duit Lebih Baik Saya Di Asuransi Pendidikan Atau Saya Taruh Direksadana Kalau Untung Kalau Saya Itung Itu Lebih Untung Direksadana Iya Betul Jadi Sekian Tahun Saya Taruh Uang Direksadana Pasti Uang Hasil Return Lebih Tinggi Jika Kita Masuk Di Asuransi Pendidikan Tapi Sekali Lagi Ada Yang Memproteksi Tidak Kalau Selama Perjalanan Sekian Tahun Ada Sesuatu Musibah Nah Itu Dia Jadi Benar-benar Yang Kita Pimpinkan Itu Dalam Asuransi Adalah Butuh Nggak Dia Apakah Kita Benar-benar Membutuhkan Itu Dan Kalau Iya Sekali Lagi Budget Jadi Budget Itu Penting Juga Karena Bagi Saya Asuransi Kayak Sambel Jadi Dia Porsinya Kecil Tapi Memberi Makna Jadi Kayak Bu Widi Bilang Tadi Rasa Tenang Yang Tidak Bisa Kita Beli Meskipun BPJS Aja Harganya Mungkin Sekitar 100 Tapi Sekarang Udah Naik Jadi 150 Kalau Dulu 82 Sekarang Jadi 150 Per 1 Juli Ini Nah Tapi Paling Tidak Kita Sudah Punya Proteksi Oke Kalau Saya Sakit Saya Ada BPJS Nah Tapi Kalau Misalkan Ada Uang Lebih Bisa Mengambil Asuransi Dengan Pertanggungan Yang Lebih Baik Lagi Jadi Sekarang Kita Mendengarkan Closing Statement Dari Kedua Narasumber Kita Jadi Mungkin Didaulih Bu Widi Silahkan Kepada Pendengar Radio Guntur Terima kasih Mbak Ade Jadi Disini Saya Tekankan Lagi Jadi Kalau Untuk Asuransi Itu Penekanan Ke Proteksi Jadi Bukan Investasi Jadi Disini Setiap Orang Itu Perlu Proteksi Untuk Ketenangan Jadi Pace of Mine Jadi Disana Dari Awal Sebelum Kita Ikut Asuransi Memang Kita Sudah Planning Jadi Budgetnya Antara 10-20% Itu Dari Penghasilan Kita Pendapatan Kita Itu Dialokasikan Untuk Asuransi Jadi Sekali Lagi Untuk Proteksi Jadi Bukan Untuk Investasi Kalau Ikut Asuransi Seperti Itu Sif Poin Ya Selanjutnya Dari Kalau Kemarin Saya Simpulkan Ya Udah Kesimpulan Aja Sekarang Saya Berpikir Aduh Sudah Dijaw Oke Kalau Kesimpulannya Begini Aja Asuransi Itu Adalah Salah Satu Komponen Dari Pengeluaran Kita Yang Sekali Lagi Fungsinya Adalah Proteksi Kemudian Ada Begitu Banyak Jenis Asuransi Yang Harus Kita Pilih Seperti Yang Bu Widi Bilang Tadi Harus Di Awal Pada Saat Kita Mau Ikut Benar Benar Cermati Klausulnya Klausulnya Itu Terus Pengetahuan Baru Yang Kita Dapat Sekarang Ini Bahwa Kita Bisa Melihat Perusahaan Asuransi Baik Atau Tidaknya Dari RBC Tadi Ya Dari RBC Yang Kita RBC Sorry Dari RBC Yang Kita Bisa Unduh Atau Kita Cek Di Website Asuransi Tersebut Perusahaan Asuransi Tersebut Jadi Kita Bisa Melihat Perusahaan Asuransi Masih Sehat Atau Tidak Disamping Memang Otomatis Yang Paling Basic Adalah Apakah Perusahaan Asuransi Sudah Terdaftar OJK Atau Tidak Itu Pasti Sudah Penting Tetapi Untuk Produk Asuransi Meskipun Sudah Terdaftar Di OJK Kita Harus Lihat Bahwa Dia Itu Sehat Atau Tidak Jadi Kemampuan Dia Membayar Klaim Atau Tidak Nah Itu Dia Jadi Dan Yang Terakhir Adalah Kita Jangan Menutup Diri Terhadap Agen Asuransi Karena Kita Melihat Bahwa Begitu Pentingnya Asuransi Jangan Sudah Nanti Asuransi Saya Ditipu Enggak Juga Karena Ada Memang Asuransi Yang Benar-benar Bagus Yang Memberikan Proteksi Pada Diri Kita Jadi Kita Tidak Menutup Diri Terhadap Asuransi Jadi Masukkanlah Asuransi Itu Sebagai Salah Satu Komponen Dalam Pengelolaan Keuangan Jika Kita Memiliki Dana Lebih Jika Keuangan Kita Kita Check up Keuangan Kemarin Check up Keuangan Kita Keuangan Kita Dalam Kondisi Yang Terima kasih Untuk Apa yang Sudah Boleh Disampaikan Dari Bu Widi Dan Bu Trisna Hari Terkait Topik Kita Asuransi Antara Kebutuhan Dan Keinginan Ya Pemirsa Ternyata Sudah Tidak Terasa Satu Jam Saya Menemani Di Sini Dalam FinTalk Financial Talk Di Kanal Youtube Radio Guntur Dan Jika Ada Yang Ditanyakan Atau Disampaikan Bisa Langsung Tulis Di Kolom Komentarnya Dan Tanpa Terasa Saya Adedorkas Harus Pamit Untuk Diri Sampai Jumpa Di FinTalk Selanjutnya